Kini Halazar Jambi menggelar kegiatan graduation ceremony dari unit SDIT, SMPIT, dan SMAIT pada Sabtu 25 Mei 2024 yang berlokasi di Gedung Ratu Convention Center Jambi. Ada pun jumlah keseluruhan wisudawan-wisudawati sebanyak 211 orang dari unit SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar, Umi Dutranda Hajjah Rosmaini, MSMPDI, Direktur Pendidikan Diniyah Al-Azhar, Ustadz Haji Muhammad Hafiz Al-Yusufi, SPDI-MM, Wakil Direktur Pendidikan Perguruan Diniyah Al-Azhar, Ustadz Haji Abdul Muhaymin Al-Yusufi, BSEME, Pimpinan Pondok Pesantren Diniyah Al-Azhar Bungo, Ustadz K.I.H.J. Muhammad Zulfadli, L.Yusufi, LCMPD, Tim Ashuja Jambi, Advokat Buningsi, SH, serta hadir pula Wakil Gubernur Jambi, Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI, Anggota DPR RI, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM, dan seluruh tambu unangan baik dari wali murid dan lainnya. Kegiatan ini diawali dengan tari persembahan, pembacaan ayat suci Al-Quran, kata perpisahan dari perwakilan siswa mulai dari unit SDIT, SMPIT, dan SMAIT Diniyah Al-Azhar Jambi, dan kesan dan pesan dari perwakilan wali murid. Amin, muradz bi-shur'ah, waashkur shukra jadila lihadi al-madrasah, alati qad aqtani wa akhsabi al-hibrat wal-durus. Waashkur adayna al-mudarris wal-asdiqa alati yarhamna. Today, as we reflect upon the years we have spent at Diniyah Al-Azhar Jambi, we realize that our education extends for you beyond textbooks and classrooms. The experience we have shared and the lessons we have learned both inside and outside the whole of this school. Sungguh, sebuah anugerah bagi anak dan teman-teman yang dapat menempuh pendidikan di sekolah yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru yang telah mencurahkan ilmu, tenaga, dan waktunya untuk mendidik kami menjadi insan yang lebih baik. Tentunya kami mengedepankan mencari sekolah yang memiliki experience. Artinya experience related with consistent. Nah, dengan umur Diniyah Al-Azhar yang tetap konsisten memberikan terbaik untuk program pendidikan di Prusia Jambi, itu salah satu poin untuk kami memilih, tentunya kita semua khawatir memilih sekolah untuk anak kita. Jadi pengalaman kami searching dari Malaysia hanya menggunakan media sosial, kami lihat experience. Selain juga achievement, prestasi dari Diniyah Al-Azhar. Direktur Pendidikan Diniyah Al-Azhar Ustaz Haji Muhammad Hafiz Eliyusufi, SPDIMM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Anak-anak kita lulusan dari Diniyah Al-Azhar ini bukan hanya mendapatkan ijazah dari Kementerian Pendidikan, tapi juga mendapatkan ijazah dari Al-Azhar, Mesir. Ya, beri aplausi apa-apa sekalian. Artinya apa? Itulah yang kita usahakan bagaimana membangun tol antara Jambi dan Mesir. Anak-anak kita tanpa kendala lagi, tanpa halangan lagi, bisa masuk, bisa melanjutkan pendidikan ke Mesir, bisa mengambil fakultas yang mereka sukai, bukan hanya pendidikan agama Islam, bukan hanya di Rasul Islamian, Bogor Arabia, Usuluddin, dan sebagainya, tapi mereka juga bisa masuk ke fakultas kedokteran, fakultas pertanian, fakultas dijarah perdagangan bisnis, kemudian fakultas-fakultas lainnya. Wakil Gubernur Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani, MPDI, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pendukung dan bertepasih mewujudkan visi-misi pembangunan produksi Jambi. Semoga dinia al-assar akan terus menjaga eksistensinya dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Insya Allah beriman, insya Allah bertakwa dan berilmu pengetahuan. Paling tidak dengan bahasa lain, insya Allah anak-anak kita, penerus kita ini yang muncul lahir daripada al-assar ini dapat meningkatkan kecerdasan intelektualnya, tapi juga kecerdasan emosionalnya, tidak kalah penting adalah kecerdasan spiritualnya. Anggota DPR RI, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, MM, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Setelahnya kegiatan dilanjutkan dengan prosesi wisuda, baik dari unit SDIT, SMPIT, SMPIT, dan SMPIT serta pembacaan janji alumni. Inggris latihan urna asuswa, inggris latihan urna asuswa, inggris latihan urna asuswa. Dan diakhiri dengan pembacaan, doa, serta tidak kalah seru dengan adanya penampilan tari kreasi dari unit SDIT, tari kreasi dari unit SMPIT, dan tari kreasi dari unit SMAIT. Dengan tema Be a Leader, Be a Good Muslim, Be a Success. Diharapkan kegiatan graduation ceremony ini dapat memberikan motivasi untuk para wisudawan wisudawati yang akan selalu menemkan ilmu yang telah diperoleh dan didapatkan selama bersakolah di dinia Al-Azhar Jambi. Dan ke depannya akan terus melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya demi meraih kesuksesan. Tim Liputan Dias Media mengabarkan.